Kepala otorita IKN begitu Pak ya? Iya. Tentu Prabowo tidak akan memiliki IKN, karena dia tetap menginginkan proyek makan siang kertas itu diutamakan, karena ini soal legitimasi kebunan dia. Emang nanti IKN dibangun buat Pak Jakowi kan nggak juga? Emang infrastruktur yang dibangun itu siapa yang menikmati nanti? Mungkin Pak Jakowi nggak banyak yang menikmati lagi. Sudah selesai, sudah pensiun, sudah membangun cucu, mungkin nggak menikmati lagi, tapi rakyat Indonesia kan menikmati. Ibu kota ini sudah bisa berjalan. Pembangunan IKN akan terus berlanjut. Halo kawan-kawan ku, selamat datang kembali di Yudha Media. Ada tentunya masih barengnya sama, jub-jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawan ku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih, untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini ya? Karena kita sudah berganti presiden, dan kita sudah tahu menteri-menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo Subianto yang akan membantu beliau. Ini ada nih pendapat dari para netizen yang mengatakan, ada, kan Pak Prabowo ini kan mengambil beberapa menterinya Pak Jokowi yang ditarik kembali untuk ikut membantu gitu kan ya. Ada satu nama lagi yang dipertanyakan gitu, kenapa kok tidak diikutkan sekalian? Padahal waktu di eranya Pak Jokowi, beliau ini cukup aktif dan bahkan jatuhnya sangat aktif gitu loh. Sangat membantu dan sudah kelihatan banget lah gitu kerja kerasnya. Yaitu adalah Pak Basuki. Nah, kali ini ada kabar baik nih. Jadi nama yang selama ini, yang beberapa hari ini itu dipertanyakan ya, ini sepertinya bakal dapat jabatan gitu loh, walaupun bukan menteri gitu ya, tapi tetap akan dapat jabatan. Kira-kira apa ya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Masuki Hadi Mulyona atau yang akrab dipanggil Pak Bas, atau menjadi menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Ngeraka. Namun, ia mengisyaratkan akan menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKM Definitif. Hal ini diungkapkan Pak Bas di Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024 malam. Seperti diketahui, jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Bambang Susantono. Basuki mengaku Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo sendiri yang meminta pria berambut putih itu menjabat sebagai Kepala OIKM. Meski demikian, Kepres yang menjadikan Basuki sebagai Kepala OIKM Definitif saat ini sedang diurus oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dirinya meyakini IKN akan selesai dibangun pada tahun 2026. Dan akhirnya ada titik terang nih untuk nama yang beberapa hari ini dipertanyakan gitu. Kenapa kok tidak diikutkan gitu. Ternyata nantinya Pak Bas ini akan menjadi Kepala Otorita IKN. Wah, kalau ini aku sepakat nih. Karena Pak Bas ini kan memang sangat berperan gitu ya. Di kemarin itu waktu di pembangunan IKN juga, walaupun tidak lama waktunya. Cuma ketika Pak Bas menjadi penanggung jawab IKN kemarin itu sudah kelihatan gitu loh buktinya. Makanya ketika kali ini ada info kalau Pak Bas itu bakal menjadi Kepala Otorita, saya sangat setuju sekali. Kalau kalian gimana nih kawan-kawanku? Coba tulis di kolom komentar ya. Emang nanti IKN dibangun buat Pak Jokowi kan nggak juga. Ini jalan-jalan tol yang menikmati anak-anaknya Pak Jokowi iya. Tapi anak-anak kita juga akan menikmati. Kita juga akan menikmati. Emang infrastruktur yang dibangun itu siapa yang menikmati nanti? Mungkin Pak Jokowi nggak banyak yang menikmatinya lagi. Sudah, sudah selesai, sudah pensiun, sudah mau mau cucu. Mungkin nggak menikmati lagi. Tapi Rai Indonesia kan menikmati. Baru orang ngerasain ya. Pas bangunnya mungkin orang, wah apa nih? Jadi dulu ketika GBK itu dibangun, itu mungkin demo pertama di Republik itu. Punjuk rasa dan itu penggusuran pertama di Republik Indonesia. Kan udah pindah-pindah tuh. Awalnya dari Ben Hill kemana segala macam, akhirnya di Senayan. Tapi tetap aja menggusur orang. Harus ada orang yang digusur gitu loh. Dipindahin ke Tebet, dipindahin ke Pasar Minggu, segala macam. Ada orang yang digusur. Demo lah. Ini pemerintah zolim. Punjuk rasa lah digusur. Tapi setelah dibangun, terus apa tuh dulu demonya? Ini dibangun oleh bantuan Rusia, komunis. Tapi setelah dibangun, dipakai nggak? Sekarang anak cucu orang yang protes itu main nggak di GBK? Kemungkinan besar main. Bahkan kakek istri saya, salah satu yang nyumbangin tanah, tanahnya diambil juga untuk GBK. Ini tanahnya, geranahnya bokap gue. Jadi cerita Bapak Saberni tuh kayak gitu tuh ya? Malah dia banggain hari ini. Jadi tanahnya, tanah di GBK tuh kayak orang lebih gitu lah cerita-cerita saya. Oh, ini tanggapan Bung Hasan Nasbi ketika orang-orang itu adalah orang-orang yang katanya pembangunannya di eranya Pak Jokowi, khususnya IKN, itu hanya ambisinya Pak Jokowi aja. Nah, ini nih. Ada pandangannya Bung Hasan Nasbi yang menurutku masuk akal sekali. Kalau semisalkan itu ambisinya Pak Jokowi, apakah kita tidak bisa menikmati? Pastinya nanti yang bakal menikmati tuh kita gitu loh. Bukan kok Pak Jokowi. Bukan. Kita yang bakal menikmati. Tidak Jemai KN, tapi jalan-jalan yang sudah dibangun di eranya Pak Jokowi ini, jembatan kayak gitu. Itu kan ya untuk kita semuanya. Tapi kenapa orang-orang masih mempertanyakan itu meskipun Pak Jokowi sudah pernah tugas gitu. Kayak kekurangan bahan atau kayak gimana gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal IKN ya. Ngomong-ngomong soal IKN, kemarin itu kan Pak Prabowo itu kan mengungkapkan pidato, menyampaikan pidato perdana-nya setelah pelantikan. Itu tidak menyinggung soal IKN. Nah ini, gara-gara ini lagi-lagi tuh dijadikan hal yang digodok lagi oleh orang-orang yang katanya Pak Prabowo itu tidak akan melanjutkan IKN. Tentu Prabowo tidak akan memiliki IKN karena dia tetap menginginkan proyek makan siang gratis itu diutamakan tuh. Karena ini soal legitimasi kebunan dia tuh. IKN itu kan akan diingat sebagai mangkratnya Jokowi. Jadi kalau Prabowo diberi beban lagi untuk mengeluarkan perpres itu, Prabowo akan berpikir dua kali tuh. Walaupun itu dianggap sebagai proyek negara yang multi-layer pembiayanya, tapi diselesaikan undang bagian Pak Jokowi. Karena ini akan pengaruh besar terhadap APBN, akan pengaruh besar terhadap visi pangannya Pak Prabowo, segala macam. Beban itu akan tiba pada rakyat. Entah itu sekarang, entah itu dua tahun lagi setelah Prabowo berpuasa, akan ditanggikan pada rakyat. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pajak ini, pajak itu, segala macam. Jadi kelihatannya Jokowi akan secara psikologis memaksa Prabowo untuk langsung menetap di Ibu Kata Baru. Jadi di kepala Jokowi, kalau gagal itu artinya Prabowo yang gagal. Kalau dia paksa sekarang, Prabowo bisa tolak justru kan? Bung Roki ini, salah satu orang yang meragukan kalau Pak Prabowo akan melanjutkan itu ya Bung Roki. Heran banget gitu sama orang-orang. Kok masih ragu? Padahal pertama waktu Pak Prabowo itu sebelum dilantik, sudah pernah mengatakan akan melanjutkan. Dan sekarang pun, ketika detik-detik menuju dilantik, Pak Prabowo sudah menyisihkan anggaran untuk IKN. Kok ia masih diragukan dan katanya ini nanti bakal mangkrak lah. Bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Dan walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun, fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Pak Prabowo nggak sebut masalah IKN. Terus gimana dong nasib pembangunannya? Guys, waktu pelantikan dan setelah pelantikan, kalian sadar nggak sih, kalau Prabowo tuh nggak senggel sedikitpun masalah pembangunan IKN. Terus gimana ya guys nasib PKN kalau Prabowo udah aktif kerja jadi presiden? Kemarin, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti gelasin guys, waktu ditanya wartawan. Dia bilang, pembangunan IKN akan terus berlanjut. Tetapi dia nggak jawab guys, apakah IKN jadi fokus program 100 hari pertama? Kalau menurut kalian, Prabowo bakal prioritasiin IKN apa nggak nih guys? Atau justru bakal manggar? Nah, ini tadi sudah dijelaskan kan kalau Pak Prabowo itu akan tetap melanjutkan. Dan menurut informasi terbaru nih ya, ini katanya untuk IKN, lebih tepatnya peresmian Istana Garuda IKN akan masuk jadi rencana kerja 100 hari pertama kementerian PU. Nah, berarti kan memang akan dilanjutkan seperti itu. Jadi tenang aja. Meskipun Pak Prabowo waktu itu tidak menyinggung, apakah itu berarti Pak Prabowo tidak melanjutkan kan? Ya tidak gitu loh. Ini pernah terjadi loh dulu waktu Pak Prabowo itu di wawancara media asing ya kan? Dan di situ Pak Prabowo tidak menyinggung. Sama narasinya, Pak Prabowo kok tidak menyinggung soal IKN, apakah nanti tidak akan dilanjutkan seperti itu? Terus sudah dapat jawaban dari Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo itu akan tetap melanjutkan. Eh, sekarang ada lagi. Gara-gara pidatonya Pak Prabowo waktu di pertama kali pidato setelah pelantikan itu. Kalau kita ngomongin soal IKN dan tadi sudah ada Pak Bas nih, ada momen menarik soal Pak Bas nih. Jadi kemarin waktu Pak Bas tidak berlanjut menjadi menteri di eranya Pak Prabowo Zubianto, berarti kan ada salam-salam perpisahan gitu kan ya. Ada momen yang mengharukan sekali ketika Pak Bas itu berpamitan dengan rekan-rekannya di kantor PUPR. Ya wajar aja sih sesedih itu karena sudah lama bersama gitu ya, dan pada akhirnya Pak Bas harus meninggalkan kantor PUPR. Nah, ini dia tangisan Pak Bas ketika mau masuk mobil nih kayaknya. Tuh. Iya kan? Ini Pak Bas ini dari waktu pamitan di DPR pun sudah bergetar suaranya, mau menangis ya. Apalagi ketika pamitan dengan rekan-rekannya di kantor PUPR. Ini pasti kesedihan yang mendalam buat Pak Bas ya. Rekan-rekannya sekalian yang sangat saya sayang, saya cintai, dan saya kembangkan. Ada pertemuan, pasti ada perkisahan. Tapi saya beri perkisah dari sekolah-sekolah saya. PU ini bukan kantor saya. PU ini adalah rumah saya. Ini rumah besar saya ini. Rumah petak saya ini adalah PUPR. Tim PUPR ini tim yang sangat tangguh. karena disini dapat mengunggungkan kompeten dan bergerak-gerak dikasih. Hari ini mohon pampil. Terima kasih atas semua kerjasama, 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 team work yang sudah kita sama-sama bangun dari 2% yang berikan atau PUPR ini. untuk pembangun dari Indonesia. Ibu Menteri Kuala yang menyampaikan, gunakan PUPR ini adalah contoh ASM yang berdedikasi tinggi dan melatih yang mahal buahnya. Nah, ini dia momen Pak Bas. Seperti yang aku bilang tadi, kan Pak Bas sudah lama nih di PUPR. Makanya Pak Bas sudah merasa PUPR itu ibarat umahnya. Jadi, sampai sesedih itu Pak Bas meninggalkan PUPR itu. Ya, walaupun Pak Bas bukan Menteri lagi, tapi senang dapat kabar kalau Pak Bas nanti bakal jadi Kepala Otorita IKN. Berarti Pak Bas masih diperlukan jasanya untuk ikut membangun Indonesia. Seperti itu. Luar biasa sekali. Gimana nih kalau pendapat dari kawan-kawan ku semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk, coba tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan ku semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja. Karena besok InsyaAllah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku jub-jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.